Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai berjumpa lagi adik-adik semua Kali ini kita berjumpa di media online karena kondisi negara kita pada saat ini lagi COVID-19 Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kali ini kita akan membahas tentang peningkatan kesedaraan keamanan data pribadi pada aplikasi online Ini bila nanti berminat bisa berkunjung ke website ini untuk melihat saya lebih dekat Jadi Indonesia sekarang juga terkena oleh wabarakatuh COVID-19 dan pemerintah menggalakkan kita untuk WFH work for home Jadi ini bukanlah sebetulnya hari libur dan dengan adanya kondisi seperti ini kita sangat dibantu oleh yang namanya perkembangan IT dengan adanya IT maka terjadilah perubahan yang namanya perikeh kehidupan manusia sehingga kita bisa tetap berinteraksi satu dengan lainnya walaupun tetap di rumah saja nah ini kalau kita lihat di awal itu sistem kerja komputer ada seperti ini ada dibagi oleh tiga hardware software dan brainware nah software itulah sebetulnya yang sangat penting di dalam sistem komputer tersebut karena software itu dapat dipegang dan tidak dapat dipegang dan dilihat secara fisik bentuknya akan tetapi berfungsi mengendalikan hardware dan menjadi media interaksi brainware dengan hardware dan perangkat lainnya jadi pada kenyataannya ini software sebetulnya berisi rangkaian sistematis kode pemograman komputer dan disinilah sebetulnya nanti akan banyak terjadi yang namanya permasalahan di wedang keamanan itu di di level software nah dari sejarah perkembangan komputer itu cukup panjang mulai dari generasi pertama dengan komputer yang begitu besar begitu besar dan kemampuannya hanya bisa menghitung dan seterusnya sampai seperti sekarang ini sangat tipis dan ini bisa dibawa kemana-mana lebih fleksibel dan kemampuannya lebih daripada yang kemampuan yang besar terdahulu dan luar biasa untuk kemampuannya ini sehingga kita satu dengan lainnya juga dapat berinteraksi dengan mudah karena menggunakan barang yang sangat tipis dan sangat simple untuk dibawa kemana-mana nah pada awalnya komputer itu hanya standalone ya jadi sebuah pc yang terdiri satu unit yang berdiri sendiri jadi satu dengan lainnya itu belum tersambung belum terhubung jadi satu dengan lainnya itu tidak bisa berbagi sumber daya jadi setiap komputer itu hanya bisa diakses di komputer itu sendiri bila misalnya data yang ada disini mau digunakan disini harus ada media misalnya dikopikan ke diskette jaman dulu kala namanya diskette mungkin sekarang gunakan flash disk nah tentunya dengan berkembangnya teknologi kebutuhan efisiensi dan saling berbagi data dan informasi terjadilah perkembangan dunia komputer dengan dikembangkannya jaringan dengan jaringan itu satu komputer dengan komputer lain itu saling terkoneksi satu dengan lainnya ini dia tidak lagi berdiri sendiri seperti tadi standalone jadi satu misalnya printer ini bisa digunakan untuk semuanya jadi akibatnya juga ini saling berbagi data satu dengan lainnya berbagi data dampak positifnya banyak dampak negatifnya juga ada salah satunya ya bila data disini satu kena virus mungkin saja ini juga menyebar virus yang lain tapi dampak positifnya ya sangat banyak untuk berbagi data dan informasi sangat bisa terjadi namanya pembagian data dan sumber daya yang sama digunakan dan untuk skala global juga sangat seperti sekarang ini sudah berkembang jaringan internet jadi dari satu komputer yang ada di Indonesia misalnya bisa berkomunikasi dengan komputer yang ada di Amerika atau di Singapura atau di Malaysia dan lain-lainnya jadi sangat mudah dilakukan untuk saat ini dengan demikian juga perkembangan smartphone di tahun 90-an sampai sekarang makanya yang namanya ini terminal-terminal yang digunakan untuk satu komputer dengan dengan yang lain berkomunikasi tidak hanya menggunakan komputer tetapi juga sudah menggunakan smartphone dan smartphone ini sangat kecil sehingga juga dapat satu dengan lainnya dapat saling berkomunikasi dimanapun dan kapanpun dengan sangat simple dan nah kemudian dengan berkembangnya internet telah membawa komunikasi secara online dan real time tanpa ada batas ruang waktu dan jarak internet itu seperti kita pelajari itu adalah sebuah jaringan komputer yang saling berkoneksi satu dengan lainnya di menghubungkan ke seluruh dunia nah dampak ini akibatnya juga membuat aplikasi online terus berkembang berbagai macam aplikasi mulai dari pendidikan mulai dari bisnis media sosial dan kemudian juga antivirus satu dengan lainnya juga bisa berjualan di jualan yang aplikasinya aplikasi jualannya ada di Indonesia tetapi bisa jadi pembelinya ada di luar negeri dan demikian juga sehingga satu dengan lainnya dapat berbagi data dan informasi dengan begitu cepat nah keuntungan utamanya tentunya dengan adanya jaringan komputer memudahkan untuk saling berbagi sharing data informasi dan sumber daya lainnya dari satu terminal ke terminal lainnya dengan mudah cepat tepat dari satu tempat atau daerah bahkan ke seluruh dunia secara global ini merupakan keuntungan yang kita sangat kita sangat rasakan saat ini dan siapapun yang menggunakan jaringan komputer pasti sudah menerima manfaatnya akan tetapi tetap ada resiko daripada kenyamanya jaringan komputer ada resiko yang sangat perlu kita ketahui adalah resiko keamanan karena sejumlah banyak orang tadi sudah menggunakan akses pada jaringan komputer untuk mendapatkan dan berbagi sumber informasi sehingga demikian ada juga orang-orang yang nakal ternyata secara ilegal dapat saja mendapatkan sesuatu daripada komunikasi itu karena komunikasi itu sudah tersebar dan dapat diakses sebetulnya dari mana-manapun karena dia sudah saling satu dengan yang lain itu secara global sudah terinterkoneksi dengan demikian banyaknya kejahatan dunia maya yang dilakukan untuk mempatkan privasi orang lain dan mempatkan keuntungan dengan memanipulasi informasi pengguna tersebut jadi banyak yang digunakan bermacam-macam untuk kejahatan-kejahatan daripada orang-orang tertentu dengan demikian proteksi keamanan itu sebetulnya ada dua sisi yang pertama itu adalah penyedia layanan atau perusahaan yang menyediakan layanan aplikasi online tersebut harus memberikan kepastian bahwa sistem yang mereka gunakan telah memenuhi tanda keamanan dan berjalan sesuai SOP jadi bila sebuah perusahaan itu dia menjalankan atau dia mempublish sebuah aplikasi online misalnya sebuah aplikasi jual-beli maka dia harus memastikan aplikasi yang ada di situ adalah sudah bebas memenuhi standar-standar keamanan yang ada sehingga dapat dipastikan dia itu akan aman dan selanjutnya harus sesuaikan dengan SOP kemudian dari sisi user user juga sebagai pengguna aplikasi harus memahami cara menggunakan aplikasi tersebut dan tahu bagaimana melindungi data pribadinya karena bagaimanapun penyelidayanan membentengi memproteksi keamanannya jika di sisi user itu tidak memahami tersebut maka akan tetap juga keamanannya menjadi terbongkar atau dapat ditembus oleh oleh para hacker oleh sebab itu maka kedua pula pihak ini sebetulnya harus bekerjasama satu dan lainnya sehingga bisa tercapai yang diinginkan sehingga harus diketahui oleh setiap user itu atau pengguna itu sebaiknya haruslah yang pertama jangan lakukan membagi data pribadi dan keluarga anda di media sosial karena semua orang dapat membacanya bahkan mengkopinya apalagi media sosial semua orang bisa melihatnya entah dari mana-mana pun misalnya ada sebagian orang yang sangat bangga men-share di media sosial KTP-nya ada pasportnya bahkan ada pula ijazahnya mungkin juga boarding passnya alamat rumahnya foto sidik jaringnya atau mungkin bukti transaksi pembayarannya padahal disitu semuanya berisi data pribadinya yang satu saat bisa juga digunakan orang untuk misalnya gunakan jadi kemudian sebaiknya digunakan password kombinasi bilangan simbol serta bukan bagian dari data pribadi dan keluarga anda ini perlu dilakukan karena apabila data anda dan pribadi anda itu akan mudah ditebak orang-orang orang yang tidak berwenang sehingga jangan gunakan dari bagian data pribadi dan keluarga anda misalnya nama anak anda jangan gunakan atau nama istri anda atau mungkin misalnya nomor pelat mobil anda jangan pernah digunakan nah kemudian yang ketiga pastikan itu komputer anda itu diinstal dengan antivirus tentunya dengan antivirus yang kredibel jangan sembarangan antivirus dan seharuslah terus diupdate antivirus itu sehingga dia bisa up to date jika ada virus-virus yang baru kemudian keempat jika menerima email atau sms yang menawarkan berbagai macam hadiah hati-hati karena email tersebut harus diperiksa kebenarannya jangan mudah percaya karena saat ini itu sudah banyak yang namanya pising pising itu adalah dengan cara dia menyamar sebagai orang lain dari orang yang berwenang jadi tiba-tiba anda misalnya selamat anda menerima hadiah sekian rupiah jangan mudah percaya pastikan email tersebut dari pihak yang memang benar-benar memberikan hadiah tersebut sebaiknya anda periksa dan anda konfirmasi terdahulu kemudian yang kelima jangan mengunjungi website yang ilegal apalagi yang pornografi karena ancaman mengintai-mu dan akan masuk ke komputermu karena bila anda mengklik misalnya website tersebut website tersebut ada berisi sebuah virus malware itu akan otomatis masuk ke komputer atau smartphone anda dan biasanya itu satu waktu nanti akan bisa mengirim ke orang tertentu atau juga akan menguras data anda dan itu anda mungkin tidak ketahui sehingga itu memang sangat berbahaya kemudian keenam ketika lakukan transaksi pembelian dan banking gunakan perangkat yang bersih virus dan jangan lakukan dari warnet kenapa tidak dilakukan dari warnet karena warnet itu kadang-kadang dia menyimpan daripada data yang kita lakukan di situ dan kadang-kadang dia juga memasang spy dan ketujuh berhati-hatilah melakukan pembayaran dengan kartu kredit beberapa transaksi pembelian tidak menggunakan OTP on one-time password jadi ini berbahaya jika tidak menggunakan OTP berarti nanti dia akan tersimpan dan bisa diintip ada kemungkinan diintip oleh para hacker-hacker tapi bila-bila menggunakan OTP dia hanya begitu kita transaksi passwordnya akan berbeda dari satu dengan yang lainnya dan biasanya password itu ada limit waktunya nah begitulah beberapa yang bisa disampaikan jadi sehingga kesimpulannya perkembangan jaringan komputer dengan internet telah menjadi media yang cepat tepat dan nyaman untuk mentransfer dan berbagi data dan informasi kemanapun tanpa ada batasan wilayah waktu dan ruang akan tetapi harus disadari bahwa ada resiko dalam keamanan informasi sebab ada saja yang melakukan tindakan illegal untuk kepentingan tertentu nah mungkin itu yang bisa saya sampaikan silakan mungkin ada yang mau bertanya kepada adik adik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh